Intro Dalam mengendarai transportasi dibutuhkan konsentrasi yang penuh dan kestabilan tubuh Mungkin anda berpikir seorang akan mengalami kecelakaan hanya karena faktor ketidakberuntungan Tapi anda salah, banyak pengendara mempunyai konsentrasi baik tetapi tetap mengalami kecelakaan bahkan beruntun Berikut 6 kecelakaan maut yang menewaskan banyak orang di Indonesia Kecelakaan maut Tugutani yang disebabkan pengemudi Afriani Susanti dalam pengaruh narkoba Kecelakaan menelan penjalan kaki sebanyak 9 korban tewas dan 4 lainnya terluka Afriani yang tidak meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban Hanya melontarkan maaf dalam jejaring sosial Twitter miliknya Membuat banyak masyarakat geram dan meminta Afriani dihukum seberat-beratnya Namun keinginan masyarakat pupus karena Hakim Pengadilan Jakarta Pusat hanya mempunyai 15 tahun kurungan Publik dihebohkan dengan kecelakaan maut anak dari musisi Indonesia Abdul Qadir Jailani Yang mengalami kecelakaan di ruas tol Jagorawi 6 korban tewas dan 8 orang terluka dalam peristiwa ini Diduga kecepatan hingga 105,8 km per jam ini menabrak pembatas tol dan memakan 2 mobil di depannya Duh langsung ditetapkan sebagai tersangka Walau usianya masih muda proses hukum tetap berjalan akan tetapi didampingi oleh sang ayah Ahmad Dhani Aki J mengalami luka dan patah tulang sehingga harus menjalani perawatan intensif Salah satu korban luka berat mengalami cacat seumur hidup Karena dul bersalah Ahmad Dhani pun memberi santunan kepada korban senilai 18 juta rupiah per 6 bulan Kecelakaan beruntun terjadi di jalan arteri Pondok Indah baru-baru ini Kecelakaan antara 2 mobil dan 4 pengendara sepeda motor Diduga berawal dari sebuah mobil dengan nomor polisi B1658PJE Melaju kencang ke arah Pondok Indah lalu menabrak sebuah mobil Dan langsung melarikan diri dengan kecepatan penuh melewati jalur busway Tak lama mobil ini kembali menabrak 4 orang pengendara motor dan sebuah mobil Toyota Avanza Pengendara motor terjepit antara kedua mobil Dua korban tewas di tempat dan dua lainnya dibawa ke rumah sakit Fatmawati Kecelakaan beruntun ini membuat kemacetan yang cukup parah Publik kembali dikejutkan dengan kecelakaan maut yang disebabkan anak dari Menteri Perekonomian Hatta Rajasa Rashid Amrullah mengguncangkan awal tahun dengan mengemudi mobil BMW dan menabrak sebuah mobil Dua orang tewas dan tiga orang mengalami luka berat dalam peristiwa ini Rashid difonis 5 bulan penjara, keluarga korban pun ikhlas dengan ponis untuk Rashid Namun proses hukum Rashid seperti ditutup-tutupi dari media Sebuah mobil bernomor polisi B1864POP melaju dari arah Hayamuru Namun tidak lama mobil berwarna merah ini menabrak tujuh pejalan kaki dan sebuah mikrolet Rupanya Novi Amalia lah pengemudi mobil tersebut Novi yang berprofesi sebagai model ditemui hanya mengenakan pakaian dalam Novi yang diduga stress langsung diamankan ke pores terdekat Karena korban hanya mengalami luka ringan maka Novi hanya diberi 6 bulan pidana percobaan Mobil berwarna silver yang terparkir di unit kecelakaan lalu lintas polda Metro Jaya Rupanya mengalami kecelakaan maut Mobil ini menabrak empat mobil yang sedang melintas Dua orang tewas dalam peristiwa ini Sampai bagian depan mobil sudah tidak terbentuk lagi Ditemukan sebuah rambut yang menyangkut dan bumbu kacang yang bercecerak Diduga itu adalah milik salah satu korban yang tewas